Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sanara Kintar Arifayani Dengan NPM 170510200004 Dalam video ini saya akan membagikan bagaimana program magang saya selama 4 bulan ini Di PT OAN Music Records Jadi semester 6 ini saya bergabung sebagai pemagang di PT OAN Music Records Yang bertempat di Cicadas, Bandung Ketertarikan saya dalam bidang entertainment atau industri kreatif ini sangatlah besar Makanya saya ingin sekali untuk bergabung sebagai pemagang di PT OAN Music Records ini Jadi PT OAN Music Records ini mempunyai dua cabang yaitu kreatif dan music records Dan saya kebetulan bergabung ke dalam cabang kreatif Di sini saya menjadi bagian divisi ANR atau Artist and Reporter Pada dasarnya tugas dari ANR adalah sebagai penghubung antara artis dan brand Jadi ketika ada brand yang ingin bekerjasama dengan salah satu artis di PT OAN Music Records Saya sebagai penghubung antara keduanya Nah setelah 4 bulan ini saya telah menjalankan 11 brand project yang udah saya jalankan Dan tentunya selalu didampingi oleh kepala ANR PT OAN Music Records Salah satu kerjasama yang telah saya kerjakan adalah dari brand Joy Day bersama Mbak Im Jadi output daripada kerjasama ini adalah membuat satu video konten TikTok video Yang akan diunggah di akunnya Mbak Im Lihat pertanyaan baru aku Eh si Baim Eh iya si Baim tuh Kamu ya Kamu jangan duduk dulu dong buang puasa nanti batal loh Oke anak-anak kita akan membahas tentang lalam Insya Allah Eh sebentar saya mau fit-fit dulu Insya Allah 2 menit dia akan kembali lagi Insya Allah Sampaal Ayo lawan aku Ayo Bapak Im ikutan Gak ada puasa Eh coba mau nitip kak Bapak Im nitip dulu sebentar ya Udah bebas sudah bebas Bapak Im Bapak Im kamu ini cari perkara terus dengan saya tuh bajin Ngapain kamu itu main sarung seperti itu Lihat yang lain Sudah baik, ini saya hukum kamu saja tidur di masjidnya. Akhirnya aku bisa berbuka kuasa setelah lewati hari yang penuh emosi. Oh enggak bulan ini menjadi bulan ramadhan yang berfah buat aku. Habis makan dan kenyang saatnya Joy Day Crunchy Chocolate Malt. Udah gak sabar banget untuk nikmatin es krim susu rasa vanila. Dengan lapisan coklat malt yang crunchy dan ada coklat bar premium di dalamnya. Benar-benar ada kejutan di setiap lapisnya. Wow! Ya! Kok kamu gak kaget sih? Kok aku lapis sih? Aku seru banget, kita boleh ini kan gak? Wow! Oh iya, biar kalian tetap happy dan semangat puasanya. Eskrim Joy Day lagi bikin aktiviti hashtag JoyDay berkah. Singkatan dari Joy Day berlapis kejutan tiap hari. Selama bulan ramadhan. Buruan, cek aja caranya di TikTok atau Instagram at JoyDay Ice Cream buat info lebih lanjut. Dan video tersebut tujuannya untuk mengajak penonton membeli produk Joy Day dengan konten yang telah dikemas secara personal brandingnya Baim. Proyek ini dilaksanakan mulai dari 15 Maret hingga 4 April 2023. Tugas saya ketika brand mengasih brief kepada pihak ANR atau saya, saya akan memahami terlebih dahulu brief yang dikirimkan tersebut. Dan brief tersebut akan dibuat storyline oleh pihak atau divisi kreatif. Dikarenakan kempennya dibuat di ketika bulan ramadhan, jadi storyline yang dibuat juga sangat mengikuti suasana bulan ramadhan, yaitu drama anak kecil ketika bulan ramadhan. Kenapa saya harus memahami isi dari brief tersebut? Karena di dalamnya ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan, seperti baju yang harus dikenakan, itu ada warnanya yang harus dipakai, seperti wardrobe warna biru ataupun kuning. Selain itu, di dalam brief terdapat beberapa mandatory posting atau beberapa detail-detail yang harus diperhatikan ketika posting mulai dari caption, hashtag, tag, ataupun mention. Jadi saya sebagai ANR harus memerhatikan dan menyampaikan kepada artis tersebut. Selain kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan para brand, saya juga diajak untuk menghadiri beberapa event yang sangat penting, seperti acara YouTube Shorts Bandung dan The Little Mermaid Premiere. Tujuan dari acara YouTube Shorts tersebut sebagai sharing antar kreator bagaimana mereka melakukan kontennya dengan proses yang segala macamnya di balik layar. Acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan film terbarunya Disney yang berjudul The Little Mermaid dengan mengundang beberapa para influencer yang sangat hebat ke dalam bioskop tersebut untuk mempromosikannya melalui media sosial. Selama saya magang di PT One Music Records ini, banyak sekali manfaat yang telah saya dapati, apalagi dengan beberapa ilmu yang berkaitan dengan antropologi. Ketika saya selesai magang di PT One Music Records ini, menjadikan saya jadi ingin bekerja di dunia entertainment juga. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya di video kali ini. Mohon dimaafkan untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!